Berjumpa dengan saya lagi Fajah Purnama Sebelumnya saya pernah mencairkan crypto ke bank Melalui Indodax, Luno, dan Tuko Crypto Kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Pintu Adalah aplikasi untuk jual, beli aset digital menggunakan rupiah Jadi silahkan ke app store yang masing-masing Unduh dan setelah itu buka Sebelum saya lanjut, silahkan ke akun dulu Masuk ke bagian referral Dan silahkan masukkan kode saya Fajar199 Dan jika kalian melakukan transaksi minimal 200 ribu Maka kalian, maka kita akan mendapatkan Bisa dapat kesempatan mendapatkan kado acak sebesar 1 juta rupiah Dan sekarang baru saya akan lanjut Dan disini menu ya Jika kalian belum verifikasi identitas Menggunakan KTP atau lain-lain Silahkan verifikasi terlebih dahulu Jika sudah, silahkan masuk ke wallet Dan disini saya belum ada nilai aset Untuk kali ini saya akan mencoba mencairkan beberapa mata uang crypto saya Saya tidak akan menggunakan Ethereum, Tether atau Bitcoin Karena fee-nya itu sekarang tinggi Biayanya tinggi Untuk sementara yang biaya penarikan atau pengirimannya murah Yaitu BNB, Binance Chain Coin Jadi masuk ke Binance Chain Coin Terima Saya mengerti Dan setor ke alamat ini Dan pastikan masukkan Mimbo-nya Copy Biasanya saya menggunakan wallet saya sendiri Atau dompet saya sendiri Tapi kali ini saya akan menariknya melalui dompet indodact saya Karena Ya Yang di dompet saya yang sedang saya pakai Jadi masukkan address-nya Amount-nya itu semua Jadi saya harus ketik dulu ya 20,89552238 Masukkan memonya Copy 9932 Pastikan benar BNB Setelah ini 65A Oke Setelah itu Authenticator Paste Send Oke Begitulah cara Mengirim BNB ke Pintu Jadi Masukkan alamat setornya di dompet anda Dan memo Karena saya di indodact saya harus melalui banyak proses ini Tapi kalau jika kalian di dompet Ya Simple aja Tinggal kirim Oke Sepertinya Binance Changecoin-nya telah sampai Kembali ke aplikasi Di Pintu Tapi di pintu ini Tidak ada Live trading Atau Auction Dimana ada proses penawar Kayak ada order book Disini Hanyalah Hanyalah Exchange Yaitu Pertukuran Seperti di Money Changer Jadi kalau jika Membeli atau menjual Akan Dikenakan Harga Menurut mereka Adalah Batas Bawah Dan Batas Atas Oke 100% Jadi disini Saya Jadi apa namanya Sebenarnya Ke wallet dulu Cek saldonya Pilih Karam Binance Coin Pilih Beli Atau Jual Dan disini Saya akan jual Ke rupiah 100% Berikutnya Ini Estimasi Harga Jual Sayangnya Harga Jualnya Tidak Bisa Oto Adik Seperti Indodax Tokocrypto Sama Seperti Luno Maka Ini Jumlah Yang Dapet Jual Sekarang Oke Dan Ini Saya Dapet Jumlah Saldo Saya Berkurang Mungkin Harganya Turun Turun Tidak Tidak Hanya Sebagai Contoh Untuk Kalian Hati 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 Saja Belinya Jangan Pas Begitu Ngedrop Lanjut Disini Saya Mempunyai Berapa Juta Saldo Rupiah Jadi Tinggal Tarik Masukkan Jumlah Penarikan Yaitu Tapi Sebelum Itu Jika Belum Menambah Bank Tambah Bank Terlebih Dahulu Tambah Rekening Baru Dan Silahkan Masukkan Bank Misalnya Bank Central Asia Anda Diminta Untuk Menambah Nomor Rekening Dan Nama Pemilik Rekening Harus Nama Anda Verifikasi Kalau Saya Yaitu Fajapurnama Saya Tarik Ke BCA Dan Disini Biar Penarikan Lebih Murah Dari Toko Crypto Lebih Murah Pada Indodax Dan Luno Yaitu 4500 Per Transaksi Cuma Yaitu Untuk Harga Beli Dan Jualnya Tidak Bisa Kita Tentukan Seperti Tawar Menawar Di Indodax Toko Dan Toko Crypto Oke Lanjutkan 4500 Tarik Sekarang Sekarang Disini Saya Jam Satu Siang Indonesia Waktu Indonesia Timur Tinggal Kita Lihat Berapa Lama Dia Sampai Dan Ini Hari Senin Saya Dikirim Email Bahwa Prosesnya Telah Berhasil Pada Jam 1 13.06 Ya Mungkin Karena Jumlahnya Sedang Sedang Aja 6 Juta Tidak Berapa Ratus Juta Atau Miliar Sekarang Tinggal Ngecek Di BCA Saya Cek Mutas Siri Uang Masuk Dan Ternyata Sudah Sampai Dan Ternyata Cepat Banget Jadi Ya Yang Mana Bisa Di Hindodax Cepat Banget Togo Crypto Juga Cepat Duno Yang Lumayan Agak Lama Kalau Sekarang Di Pintu Selain Cepat Hanya Dalam Kurang Dari Satu Jam Biaya